Kulapas semua yang ku inginkan Tak akan kuulangi Sa'uqabilu ya khaliqi minjadid Kama antamin ilahi turid Wa arju iza Al-tataqubaluni Jinan al-kuludi Wa minkar mazid Assalamualaikum sahabat TNS Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton botolnya saya tinggalin di depan nanti cuma masuk ke sini ngamen aja ya tapi agak sepi tapi boleh ngamen sama kakak? boleh, boleh silahkan aja emang nanti dikasih uang? Insyaallah kalau suaranya kayak tadi, kayak awal itu dikasih apa enggak? coba aja dulu lagi kalau yang awal tadi itu gak bagaimana ya kalau kita denger itu malas jadi gak denger tapi setelah denger sulawatnya Masya Allah saya coba ngamen ya boleh lah saya denger suaranya Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 105 yang pertama tapi mas kalau boleh tahu emang bajunya yang utuh aja ya? cuma dua, baju saya yang satunya masih utuh atau bagaimana? ya masih utuh buat sholat Insyaallah kata nenek saya yang buat sholat tuh gak boleh dikotorin nanti apa ya kan kita mau ketemu sama Allah jadi gak boleh pakai yang kotor-kotor tapi katanya kalau emang segini adanya gak apa-apa berarti pekerjaannya sehari-hari tuh cuma cari botol saya mengamen aja ya kalau botolnya kalau karungnya gak full gak bisa dijual biasanya saya dapat Rp20.000 yang satu karung itu Rp20.000 ya mas Rp25.000 Rp25.000 ya biasanya kalau ngamen itu penghasilannya sehari tuh berapa ya kalau bulan karung tergantung kalau sehari karungnya full kalau gak full nunggu besok lagi sambilan ngamen gitu sampai jam 12 malam mas tinggal dimana tetap gak dari sini enggak enggak punya tempat tinggal enggak punya tempat tinggal enggak soalnya saya udah gak punya siapa-siapa sekarang saya gak pakai sandal juga dari kecil saya ditinggal dari kecil saya ditinggal sama orang tua saya saya cuma sama nenek doang sama nenek cari botol tapi pas lebaran tahun lalu nenek saya meninggal makanya sekarang gak punya siapa-siapa lagi kalau itu segeri dulu iya ke batang kara kalau malam itu tidurnya dimana kadang nyari toko yang udah nutup di depan toko ya iya yang udah nutup pinggir jalan sekarang aja saya belum minum belum minum ya iya dari tadi pagi aja saya belum makan tapi gak punya uang bener-bener ya bener-bener ya sama ya iya gak apa-apa sama apa ini minum ya ini gak mahal soalnya saya gak punya uang buat ganti gak apa-apa nanti saya yang bayar berarti ini belum dibayar kenapa Kakak mau ngasih saya minum gak apa-apa sih cuma gimana ya pasien aja sama masnya belum minum belum makan gitu tapi kalau buat makan nanti udah saya ngamen lagi oh iya kan saya udah ngamen lagi sama mbaknya nanti kasih saya uang gitu insyaallah nanti ada restu oh iya siapa nama Kakak? Rani Rani? kalau masnya siapa ya kalau bener-bener saya Ju Ju ada perjanjannya Joglu woy Joglu ya mas iya gak niat gitu nyeri pasangan ada cuman kayaknya gak ada yang mau sama saya gak usah gitu loh pasti ada kok insyaallah ada rata-rata orang kan cewek itu kan memandang fisik memandang harta gak semua cewek kayak gitu mas tapi rata-rata yang saya temui kayak gitu gak semua cewek mungkin masnya belum ketemu sama cewek yang bener-bener nerima masalah adanya gimana caranya biar saya bisa pun pacar? insyaallah kalau memang niat dari hati masnya kalau memang niat mau cari pasangan itu pasti bakal ada tapi sabar aja dulu mungkin belum ditakdirkan bertemu sama pasangannya gitu sabar aja dulu iya deh mending saya fokus kerja aja dulu iya bangkakak udah punya pacar? iya udah punya sih udah berapa lama? baru-baru kemarin beberapa bulan kemarin itu kan beberapa hari? iya maksudnya kan baru-baru beberapa bulan baru-baru beberapa bulan menjalani sama dia sabar aja kapan nikahnya? kalau masalah itu sih belum tahu belum ada rencana yang seperti ini orang pacaran cuma pacaran aja yang gak ada niat nikah ada sih sebenarnya memang ada ada niat selanjutnya pacaran itu kalau misalnya kakak pacaran nih iya belum ada belum ada rencana nikah iya kalau ada cowok yang mau nikahin kakak kakak terima atau enggak? sepertinya sih nunggu apa namanya sama siap dari pasangan yang sekarang itu aja kalau pacarnya yang sekarang gak siap buat nikah? insyaallah siap kok tapi tunggu waktunya aja iya bukan nunggu waktu aja mungkin sekarang belum emang apa sih enaknya pacaran? ya buat jadi semangat aja sih semangat gimana ya kayak gitu kayak orang-orang bilang semangat kerja lah semangat jelin-jelin harinya lah tapi kalau lagi ada masalah itu ya mas maaf ya saya curhat sedikit iya gak apa-apa kalau lagi ada masalah itu ya mas gimana gak ada semangat cuma mikirin masalah itu doang kadang kayak gitu kalau lagi ada masalah sama dia biasanya siapa yang salah? sebenernya sih kita sama-sama koreksi diri kayak gitu gak pernah kelahi gitu? sering sering sekali sering sekali kirain orang pacaran cuman cuman enaknya doang gak ada gak semua kayak gitu pasti pasti kalau hubungan itu pasti ada kelahinya ya pasti gak mungkin gak bohong saya jadi takut pacaran gak apa-apa mas jadinya jalanin aja dulu kalau besok kalau memang benar-benar ada jewek yang nerima mas apa adanya mas jalanin aja mau gak kakak bantu nyari? gimana ya? siapa tahu ada teman-teman kakak gitu ada sih teman saya banyak banyak siapa tahu bisa dikenalin ke saya emang temannya gak jijik sama saya gitu? kurang tahu sih kalau itu tapi kan gak semua cewek mandang fisik gitu mas mandang hati juga banyak gitu gak semuanya mandang hati seperti semua orang di dunia ini beda-beda ya? beda-beda gak semua orang sama beda-beda entah itu cewek atau cowok sama tapi soalnya saya pernah dengar kata cewek semua cowok itu sama katanya terus cowok bilang semua cewek sama gak semua kayak gitu emang gak jelas ya emang hidup kayak gitu mending saya selawatkan lagi boleh lah ya? ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim terima kasih sehingga Nadamu aqbir ya mختar Ente l'ameen, ente l'ameen Lama artaqol beytal mahmur Salla imam, salla imam Lama artaqol beytal mahmur Salla imam, salla imam Soalnya, that's my name Udah saya nggak bisa dipuji orangnya nggak, memang kenyataannya kayak gitu Masya Allah selawatnya bikin saya geleng-geleng geleng-geleng gimana? saya belum menikmati suara masnya itu Masya Allah bagus sekali mas tapi kakak bisa selawat juga? pasti bisa? sedikit sih coba kita selawat bareng coba apa? selawat apa ini? terserah, tetap yang kakak bisa Allahumma sali salatan kamilatan wa salim salaman taman ala shayidina muhammadin l-lazII tanhalu al-lazI tanhalu bihil--uqadu wa taupariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawa'iju wa tulalu bihil ragu'ihu Wa husnul hawatimi Waiuskas konggomamu Biwajihil karim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli Lamhatin wa nafasim Ambi ada di Udah mas ya sampe sana dicuk ya Bagus kok suaranya Gak naik suara saya Gak bagus seharanya ya Masya Allah Kalo saya agak gila Kalo sering-sering belajar Pasti bisa Jauh perbedaannya sama suaranya mas Aduh Abis ini kakak kemana? Udah pulang Udah jadi kasih saya Oh iya 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 Pasti dong Sekarang dong kasihkan Saya mau pergi sekarang Saya mau pergi Masih aja dulu Duduk dulu Kita duduk tidur Santai Wobol Wobol Tidur 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 Tidur